Halo guys, pada video kali ini saya akan mengkomparasi 2 raket kelas premium dari Yonex antara Astroch 88D Pro generasi ketiga dengan Astroch 77 Pro kedua raket ini sama-sama memiliki berat 4U dengan grip size yang sama juga G6 jadi semestinya ini komparasi yang sudah adil ya meskipun settingan senarnya ini berbeda tapi ya harap dimaklumi guys ya nah ini komparasi yang menurut saya menarik banget ya menariknya kenapa? seperti yang kita ketahui untuk Astroch 77 Pro ini adalah raket yang mudah digunakan adaptasinya juga gak susah tapi ganas tapi raket yang bisa dikatakan berbahaya juga guys ya nah sementara untuk yang Astroch 88D Pro generasi ketiga ini ini ya kalau saya baca komen yang ada sudah banyak yang menantikan raket ini karena dengar-dengar raket ini tuh lebih mudah digunakan adaptasinya lebih mudah, lebih ramah tapi tidak menghilangkan keganasan dari raket ini guys ya raket ini ya mudahnya dibuat biar bisa lebih banyak yang memakai raket ini karena yang versi sebelumnya, yang generasi kedua itu raketnya memang benar-benar powerful sekali tidak semua orang bisa menggunakan raket itu ya nah di generasi ketiga ini, ini dibuat biar semua orang lebih mudah digunakan ya tentunya ada pembaharuan ya yang hadir di generasi ketiga ini daripada versi sebelumnya nanti kita akan coba lihat dan kita akan komparasikan dengan Astroch 77 Pro baik dari fisiknya yang ada teknologinya apa sih yang baru kemudian dari tentunya dari feeling dan juga nanti performanya seperti apa harapannya nanti ini bisa membantu kalian mengambil keputusan memilih mau ngambil Astroch 77 Pro atau Astroch 88B Pro ini guys ya oke langsung aja kita mulai pertama dari fisiknya dulu guys ya dari fisiknya dulu ya nah kalau dari fisiknya ini yang paling kelihatan ya guys ya yang paling kelihatan yang mencolok dari kedua raket ini pertama dari ukuran frame-nya ya heating area-nya nah kalau kita jajarkan seperti ini kita bandingkan guys ya nah bisa kalian lihat untuk yang Astroch 77 Pro ini dia lebih luas heating area-nya lebih luas otomatis secara switch spot itu dia lebih luas juga daripada Astroch 88B Pro generasi ketiga yang ini dibuat lebih compact tidak compact banget tapi sedikit compact tentunya ini switch spot-nya menjadi lebih kecil daripada Astroch 77 Pro ya tapi dengan model frame yang lebih compact tentu akan membuat switch spot lebih terpusat ya dan ketika kalian berhasil memukul kok pas di area switch spot-nya ya ini kalau kita bandingkan sama-sama kena area switch spot-nya raket yang model framenya itu lebih compact itu akan menghasilkan feel impact yang lebih terasa solid dan juga lajunya itu lebih stabil guys kencangnya itu lebih stabil ya cuma ya itu plusnya ya minusnya apa kalau kita bukan pemain yang kelas pro atau kita pemain yang secara konsistensi dalam memukul kok tepat di area switch spot itu belum begitu pinter-pinter amat tentu nanti nggak akan maksimal ya jadi untuk yang Astroch 77 Pro ini kalau misalkan dipakai game 1, game 2, game 3 itu konsistensi memukul kita itu lebih bagus ya karena switch spot-nya lebih luas sementara kalau Astroch 88 D Pro generasi ketiga ini kita dituntut untuk konsisten dalam memukul kok tepat di area switch spot biar hasilnya maksimal game pertama oke game kedua mungkin oke game ketiga misalkan udah capek itu pasti akan lebih susah ya lebih susah untuk kita konsisten dalam memukul kok tepat di area switch spot jadi bisa di pinggir-pinggir gitu guys jadi efeknya nanti bisa nggak maksimal dan terasa lebih keras ya jadi kalau secara pemakaian menurut saya akan lebih mudah digunakan yang Astroch 77 Pro nya ya tapi kalau kalian misalkan kelas intermediate atau kalian yang memang punya pukulan yang konsisten tepat di area support silahkan ambil yang Astroch 88 D Pro nya ya ini kalau kita lihat dari luas frame nya ya dan melihat konsistensi dalam pukulan nanti ini kembali ke kalian ya oke yang selanjutnya dari shaft nya shaft nya itu lebih slim yang Astroch 88 D Pro generasi ketiga ini sudah ultra slim shaft sementara kalau yang Astroch 77 Pro ini baru apa guys ya baru super slim shaft aja guys baru super slim shaft aja kalau kita bandingkan seperti ini tentu dia lebih lebih kecil yang Astroch 88 D Pro nya ya nah tentunya dengan kombinasi frame yang lebih compact kemudian shaft yang lebih kecil ultra slim shaft ini membuat raket nya ini ya meskipun ini secara balance point tinggi secara karakter raket ini raket power biasanya itu swing nya lebih berat tapi dengan adanya kombinasi itu tadi itu dibuat lebih ringan ya makanya ini dia beberapa mereka yang mengatakan Astroch 88 D Pro generasi ketiga itu hadir dengan versi yang lebih ramah daripada generasi keduanya nah seperti itu alasannya guys ya oke seperti itu ya jadi paling tidak sudah mendapat gambarannya guys ya dari fisiknya seperti itu ya kalau dari teknologinya tentu untuk yang Astroch 88 D Pro ini itu sudah menggunakan teknologi baru ya dia ada 6D tapi 6D nya itu dia udah generasi kedua kalau yang Astroch 77 Pro ini dia masih generasi pertama ya dan ada beberapa teknologi lain ya tapi kalau kita orang awam mungkin tidak akan terlalu bisa merasakan ya kalau saya lebih bisa merasakan itu dari fisiknya itu tadi ya luas framenya kemudian dari apa guys ya diameter shaftnya itu akan lebih terasa guys ya kalau berbicara soal performanya bagaimana oke kedua raket ini sama-sama raket power untuk yang Astroch 77 Pro ini raket yang buat power enak kontrol juga enak feel all roundnya juga masih masih kerasa ya kalau Astroch 88 D Pro yang saya rasakan ini secara power enak kemudian kontrol juga enak tapi all roundnya itu dia masih lebih kuat di Astroch 77 Pro nya ya jadi kalau kita berbicara soal power mana yang lebih powerful nah lebih powerful yang Astroch 88 D Pro nya guys ya kalau kalian suka smash yang powerful kalian ambil yang Astroch 88 D Pro nya untuk kontrol bagaimana sama-sama bagus tapi nanti kembali lihat kalian lebih konsisten mana dalam pukulan apakah kalian bisa konsisten memukul tepat di area susport atau enggak kalau misalkan kalian tidak konsisten ya karena faktor fisik atau sudah apa guys ya secara performa sudah turun stamina sudah turun amannya ambil yang Astroch 77 Pro itu tadi karena dia lebih lama dipakai game 1 game 2 game 3 masih oke kalau Astroch 88 D Pro oke mungkin game pertama game kedua mungkin masih oke tapi kalau sudah capek nah itu nanti bisa menurunkan konsistensi dalam memukul pas di area susport nya ya kalau untuk swing nya bagaimana kalau yang saya rasakan kan swing nya masih sedikit lebih enak yang Astroch 77 Pro nya saya enggak tahu kenapa ya meskipun secara luas frame secara diameter shaft nya itu lebih kecil yang Astroch 88 D Pro nya tapi yang Astroch 77 Pro ini yang saya rasakan dia lebih lebih enak swing nya ya sedikit aja tapi ya mungkin karena faktor berat dan juga BP nya karena kalau yang Astroch 77 Pro ini kan kalau saya perhatikan yang saya punya ini guys ya itu tidak lebih lebih besar daripada atau tidak lebih tinggi dari Astroch 88 D Pro nya ya mungkin itu faktor yang menyebabkan swing nya jadi terasa lebih enak disitu guys ya kalau pemain yang bisa menggunakan racket ini siapa aja kalau misalnya kalian pemula pasti akan lebih mudah Astroch 77 Pro nya termasuk yang kelas intermediate pun bisa ya kalau kalian ingin mencari racket yang mudah digunakan tapi tetap galak tetap ganas tetap berbahaya Astroch 77 Pro nya tapi kalau kalian ingin mencari yang lebih powerful ya kalian yang secara kelas intermediate ya menurut saya ini oke banget ya Astroch 88 D Pro kalau kalian yang pemula saya tidak begitu terlalu menyerankan ya saya lebih menyerankan yang Astroch 77 Pro nya tapi kalau misalkan kalian tidak masalah dengan hal itu tadi mau mencoba merasakan hal-hal baru racket baru silahkan ambil aja ya tapi ya itu tadi sudah saya jelaskan tadi ya jadi kalian sudah tahu nanti karakternya seperti apa ya oke saya rasa cukup sekian ya review kita kali ini membahas komparasi Astroch 88 D Pro dengan Astroch 77 Pro ya semoga bermanfaat saya rasa sudah banyak hal yang sudah saya jelaskan itu tadi ya semoga bisa menjadi bahan pertimbangan yang bagus buat kalian untuk memilih mana yang lebih pas buat kalian ya semuanya tentu aja kembali ke level permainan kalian ke konsisten kalian dalam memukul itu seperti apa ya semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada video yang lain buat teman-teman yang mungkin sudah mencoba kedua racket ini boleh sharing pengalaman kalian biar bisa membantu mereka-mereka yang masih bingung kita jumpa lagi pada video yang lain selamat menikmati